Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi permasalahan pokok bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun permasalahan tersebut menjadi tugas yang wajib diperhatikan oleh semua kalangan. Dari data dinasosial, tahun lalu sejumlah warga Tabalong yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika harus dikirim ke IPWL Intan Banua Banjarbaru untuk menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Kabit Rehabilitasi Dina Sosial Tabalong, Fitriana mengimbau masyarakat agar lebih peduli kepada lingkungannya terkait penyalahgunaan narkoba dengan cara melapor ke pihak BNNK jika mendapati warga yang menjadi korban agar segera mendapat penindakan rehabilitasi. Kita sudah sampaikan supaya dilaporkan kalau ada orang yang sakal, orang yang memakai narkoba, laporkan ke BNN dulu dan laporkan juga ke Dina Sosial. Jadi agar segera BNN bisa turun dan melakukan pendekatan dengan keluarganya agar pemakai narkoba ini diobatilah, direhabilitasi medis dulu, karena itu yang pertama dulu harus rehabilitasi medis, setelah itu adalah rehabilitasi sosial. Sebagai leading sektor peran aktif pihak desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong, Arianto, mengarahkan agar pihak desa sebagai penyeluh nantinya dapat berinovasi mandiri secara maksimal dan menyesuaikan kebutuhan di beberapa kondisi yang diprioritaskan pada masing-masing desa. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Jadi sesuaikan dengan kondisi desa real, baik keuangan maupun kepentingannya. Kalau mungkin desa ini penduduknya sudah anu banar nih, permisi benar soal narkotika nih, kan harus ada penyadaran yang luar biasa. Tapi ada desa yang mungkin baru awal-awal hendak memulai, nah ini kan mungkin beda dengan yang ini. Nah jadi tergantung, makanya Kepala Desa dia harus diingatkan tentang kondisi ini, jadi jangan menyontek ke sebelah bentuknya berbeda, kondisinya beda. Salah satu perwakilan dari Desa Jirak Kecamatan Pugaan, Juman Syah mengangku siap berkontribusi sebagai penyeluh antinarkoba di desanya. Ia berencana mengumpulkan para pemuda desa untuk memberikan sosialisasi bahayanya penyalahgunaan narkoba. Dilatih oleh BNN dalam rangka melaksanakan kegiatan ini sangat siap, lebih dari siap mungkin. Mungkin kami nantinya, kami lihat dari sisi yang dihentang kami, kami mungkin mengundang terutama para anak-anak muda yang sangat rentan terkait dengan masalah seperti ini. Seperti yang diharapkan pihak BNNK Tabalong dalam workshop pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat, peran aktif pihak desa sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sosial masyarakat. Rangga TV Tabalong melaporkan.